Unjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau per PPU dan menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlangsung sejak Senin hingga Rabu kemarin. Unjuk rasa berakhir icuh. Namun kemana Presiden Joko Widodo selama tiga hari sejak unjuk rasa berlangsung? Senin 23 September 2019, Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan DPR di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi meminta DPR menunda pengesahan empat rancangan undang-undang pemicu polemik. Kampannya adalah Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Saat itu Jokowi memastikan tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang PERPU terkait Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan DPR. 24 September, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan buruh tani yang berunjuk rasa di Istana. Di hari yang sama adalah puncak unjuk rasa di DPR-MPR dimotori mahasiswa. Masa menolak pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai bermasalah dan Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Pemerintah juga didesak membatalkan Undang-Undang KPK yang baru disahkan. Dalam aksi demo, para mahasiswa meminta pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. Dan Rabu kemarin, 25 September, di saat pelajar berunjuk rasa menyuarakan tuntutan yang sama dengan mahasiswa, kegiatan Presiden Joko Widodo adalah melantik wakil Gubernur Bengkulu, DPR Mancah, untuk sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Merdeka. Jokowi kemudian menggelar rapat terbatas dengan topik penataan dan persyaratan penanaman modal di Istana Kepresidenan.